Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait berita yang menjadi perbincangan publik yaitu tuntutan jaksa terhadap orang dua orang yang menyiram air keras kepada novel Baswedan tuntutan jaksa ini terlalu ringan yaitu menuntut satu tahun penjara padahal yang disiram ini adalah penyidik KPK novel Baswedan kapasitasnya dia ini masih aktif menjadi penyidik KPK jadi ada orang yang menyerang dengan air keras dan jaksa ini menuntut dengan satu tahun penjara bagaimana dengan vonis hakimnya nanti apakah hal lebih ringan atau seperti apa karena biasanya tuntutan jaksa misalkan menuntut enam tahun penjara kemudian ini di vonis tiga tahun penjara artinya lebih ringan dari tuntutan biasanya kan seperti itu tetapi ini tuntutan lebih ringan sangat ringan sekali kita bandingkan dengan Habib Bahar bin Smith pernah melakukan pengandaian terhadap dua remaja dan beliau ini dituntut enam tahun penjara dan di vonis tiga tahun penjara tetapi ini kita melihat ada perbedaan kenapa kalau novel Baswedan ini disiram air keras ini jaksa hanya menuntut satu tahun penjara itu teman-teman yang akan kita bahas hari ini namun sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami nah teman-teman kalau kita berbicara mengenai kasus yang dialami oleh novel Baswedan sebenarnya ini kita juga sangat miris sekali seorang penyidik KPK yang menangani kasus-kasus besar korupsi di Indonesia ini diperlakukan seperti ini disiram air keras dari orang yang sebenarnya tidak dikenal oleh novel Baswedan tetapi belakangan ini kita ketahui bahwa dua orang itu ternyata dari anggota polisi yang menyiram kepada novel Baswedan yang sebenarnya novel itu juga dari kepolisian jadi sama-sama dari kepolisian nah teman-teman ini ada artikel yang cukup menarik dari kumparan kita baca teman-teman berita dari novel Baswedan ada judul yang cukup menarik novel Baswedan dari penyidik hingga penuntutan ada yang tidak beres jadi dari penyidikan sampai penuntutan ini menurut novel Baswedan ada sesuatu yang tidak beres kita baca teman-teman penyidik senior KPK novel Baswedan menilai banyak kejanggalan dari jalannya sidang tuntutan dua terdakwa kasus penyerangan terhadap dirinya mulai dari ringannya tuntutan jaksa hingga penyertaan pertimbangan hukum yang meringankan hukuman terdakwa Rony Bugis dan Rahmat Kadir Mahulete belakangan ketika saya melihat proses penyidikan berjalan proses di penuntutan dari dakwaan dibacakan di persidangan hingga terakhir tuntutan dibacakan JPU semakin meyakinkan diri saya bahwa ada yang tidak beres di sana kata novel Baswedan pada hari Jumat 12 Juni 2020 jadi novel Baswedan ini melihat ada kejanggalan dari proses penyidikan penuntutan yang kemarin dinyatakan bahwa dituntut satu tahun ini ada sesuatu yang tidak benar menurut novel Baswedan kemudian kita baca berikutnya teman-teman novel telah berupaya untuk tidak begitu memikirkan jalannya proses penanganan dari tindak penganaian berat yang dialaminya namun sejumlah kejanggalan yang terus muncul dalam persidangan akhirnya membuat dirinya angkat suara jadi sebenarnya novel Baswedan ini tidak ingin mencampuri di peradilan terkait orang yang menyiram dirinya dengan air keras ini menurut novel Baswedan tentunya secara pribadi saya sejak awal penyerangan saya sudah pernah mengatakan bahwa saya tidak ingin serangan terhadap saya ini mengganggu saya terhadap berjuang memberantas korupsi ke depan kata novel novel menilai tuntutan hukuman masing-masing satu tahun untuk kedua terdakwa tidak sebanding dengan kejahatan yang diperbuat dan dampaknya permanen ia merasa jaksa seakan tidak sebagai penasihat hukum terdakwa dengan memberikan tuntutan ringan jadi ini teman-teman novel Baswedan ini sebenarnya mempertanyakan kenapa begitu ringan tuntutan jaksa terhadap dua orang yang melakukan penyerangan terhadap dirinya karena penyerangan itu mengakibatkan risiko yang sangat fatal teman-teman yaitu risiko cacat yang matanya ini sudah tidak bisa dipakai kemudian yang sebelah itu bisa dipakai sekitar 50% jadi amat sangat berat yang dialami oleh novel Baswedan karena seumur hidup akan mengalami seperti itu sementara yang menyerang ini hanya dituntut satu tahun penjara tuntutan yang disampaikan JPU satu tahun penjara ini tergambar sekali bahwa proses persidangan berjalan dengan aneh banyak kejanggalan dan lucu yang kak saya katakan paper novel carut-marutnya kondisi hukum di Indonesia itu disebut novel jadi tanggung jawab Presiden Jokowi menurutnya berulang kali ketidakadilan di mata hukum bagi sebagian pihak menjadi bukti mengenai adanya permasalahan hukum dalam hukum di tanah air jadi novel ini seakan menuntut kepada Presiden Jokowi untuk segera turun tangan mengenangani kasus hukum yang ada di Indonesia karena yang dialaminya itu adalah sesuatu yang sangat ringan tuntutannya yang dialaminya kecacatan seumur hidup sementara tuntutannya hanya satu tahun dan tanggung jawab hukum ini di tangan Presiden Jokowi jadi ini yang banyak diharapkan oleh novel Baswedan agar Jokowi turun tangan menangani kasus-kasus besar seperti ini agar paradelan hukum di Indonesia ini sesuai dengan koridor ia menilai jika kondisi ini tak segera diperbaiki dapat mempengaruhi pembangunan di sejumlah sektor baik ekonomi politik maupun sosial mengingat kata novel kesetaraan hukum menjadi faktor penentu keberhasilan seluruh program pemerintah tentunya ketika potret penegakan hukum yang digambarkan dengan compang-camping ini dengan asal-asalan dengan sangat buruk ini tentunya membantu ini tentunya membuat nama bahwa Presiden tampak sekali tidak baik oleh karena itu saya berharap tentunya hal ini tidak boleh dibiarkan kata novel Baswedan keprihatinan disampaikan novel bukan untuk kepentingan pribadinya ia melihat serangan darah-darahnya adalah upaya melemahkan tindak pemberantasan korupsi yang saat ini tengah diperjuangkan oleh karena itu dia menyebut tak akan pernah berhenti menyuarakan keadilan kepada pemerintah ini adalah upaya serangan kepada upaya pemberantasan korupsi yang luas baik kepada KPK maupun siapapun bahkan saya melihat upaya ini untuk menakut-nakuti atau mengancam kepada orang yang berani dengan lugas dengan tuntas untuk berjuang memberantas korupsi kata novel Baswedan tentu ini tidak boleh dibiarkan saya melihat ini sebagai hal yang serius diketahui kedua pelaku penyerangan novel Brigadir Rahmat Kadir dan Brigadir Roni Bugis dituntut hukuman masing-masing satu tahun penjara keduanya dipidana akibat melakukan penganean berat terhadap novel dengan penyiraman air keras rahmat dan kade dinilai melanggar pasal 353 ayat 2 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh novel Baswedan terkait keputusan dari jaksa jadi ini jaksa ini menuntut kepada terdakwa dengan tututan yang cukup ringan selama tahun penjara ini yang menjadi pertanyaan kenapa begitu ringan sekali saya baca di literatur teman-teman kenapa jaksa memberikan tuntutan ringan karena alasan bahwa dua orang ini yang menyiram kepada novel Baswedan ini sudah minta maaf jadi dengan minta maaf itu ini meringankan hukuman terhadap kedua terdakwa tersebut pertanyaan saya adalah minta maaf ke siapa karena dari pernyataan novel Baswedan dari beberapa keterangan di media elektronik ini tidak pernah menyatakan bahwa novel Baswedan memberikan maaf kepada keduanya jadi namanya minta maaf kalau orang yang diminta itu tidak menerima permaafannya ini berarti kan tidak tidak saatnya tertolak jadi keinginan itu keinginan minta maaf kecuali novel Baswedan ini menerima permintaan maaf dan novel Baswedan ini tidak memberikan pernyataan menerima maafnya dari dua orang itu itu alasan yang disampaikan jaksa kenapa memberikan tutupan ringan kemudian alasan yang kedua teman-teman kenapa jaksa ini memberikan tutupan ringan karena pihak penyerang ini tidak sengaja untuk menyiram air keras kepada novel Baswedan di mukanya di matanya menurut keterangannya dia ingin memberi pelajaran kepada novel karena tidak setia kepada institusinya dia akan menyiram badannya tetapi tanpa sengaja katanya ini menyiram wajahnya tapi bagi saya ini tidak logis teman-teman ketika diawali ketika dia akan menyerang novel dengan alasan dendam karena dia pernah mengatakan dendam kepada novel Baswedan berarti ini ada motif kesengajaan dengan membawa cairan air kerasi itu memang akan ditumpahkan ke novel Baswedan berarti ini kesengajaan jadi ini memang disengaja untuk menyiram novel Baswedan jadi tidak ada alasan sebenarnya tidak sengaja untuk menyiram karena niatnya ini awalnya memang sudah dendam kepada novel Baswedan tetapi ini juga menjadi perbincangan publik kenapa orang dendam seperti itu melampiaskan dendamnya dengan menyiram air keras padahal menurut keterangan di beberapa media novel Baswedan ini tidak mengenal dua orang ini bagaimana novel tidak mengenal tetapi orang itu marah kepada novel Baswedan inilah yang menjadi perhatian novel sehingga novel mengatakan ini sesuatu yang tidak beres dari penyidikan maupun penuntutan dan kita bayangkan teman-teman bagaimana hakim nanti akan memutuskan apakah memenuhi tuntutan dari jaksa yang hanya setahun atau seperti apa karena biasanya tuntutan itu lebih besar tetapi vonisnya itu lebih ringan misalkan contohnya kemarin Habib Bahar bin Semit ini dituntut jaksa karena mengenaya dua remaja tetapi pengenayaan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Semit ini ada sebabnya sebabnya dua remaja itu mengaku dirinya sebagai Habib Bahar bin Semit sehingga tingkah lakunya apa yang ia lakukan ini merendahkan Habib Bahar bin Semit sehingga Habib Bahar bin Semit memperingatkan anak itu tetapi dia mengulangi dan akhirnya marah melakukan pemukulan terhadap anak itu dan jaksa ini menuntut Habib Bahar bin Semit dengan tuntutan yang lumayan yaitu enam tahun penjara padahal anak itu tidak cacat seperti yang dialami oleh novel Baswedan itu teman-teman yang menjadi perhatian publik kita membanding-bandingkan tuntutan jaksa kenapa begitu ringan kepada novel Baswedan sementara ke Habib Bahar bin Semit ini begitu berat tuntutannya yaitu enam tahun yang pada akhirnya itu divonis tiga tahun penjara nah itu teman-teman menurut saya jadi ada kejanggalan dan saya sama dengan novel ada kejanggalan tuntutan yang dilakukan oleh jaksa terlalu ringan karena novel ini pejabat negara penyidik KPK yang bekerja dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia memang tugas berat yang dilakukan oleh novel Baswedan nah karena ini adalah tugas yang tidak ringan maka harusnya tuntutannya ini adalah 12 tahun penjara cukup lama harusnya seperti itu kenapa harus dituntut satu tahun penjara ini yang membuat novel Baswedan mengatakan peradilan ini cukup aneh ada sesuatu yang lucu di sini maka itu novel Baswedan meminta kepada Presiden Jokowi untuk turun tangan karena yang bertanggung jawab terkait proses hukum ini tentu adalah Presiden karena menkumham pengadilan semua itu adalah di bawah Presiden kementerian kehakiman itu di bawah Presiden jadi tidak salah kalau protes yang dilakukan oleh novel Baswedan meminta kepada Jokowi untuk turun tangan memperbaiki sistem peradilan yang ada di Indonesia itu teman-teman yang kita bahas hari ini terkait vonis ringan yang dijatuhkan kepada novel Baswedan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman terkait tuntutan jaksa kepada dua orang penyerang novel Baswedan yang hanya ditutup satu tahun penjara silahkan teman-teman berkomentar di kolom komentar karena komentar teman-teman akan membantu teman-teman yang lain untuk mencari pandangan lain mindset lain terkait keputusan atau tuntutan jaksa terhadap penyerang novel Baswedan dan terima kasih teman-teman telah menonton video ini jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses terlalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati